Terima kasih atas sambutan hangatnya di penida ofisial. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. Penggeledahan rumah HS oleh KPK menghasilkan penyitaan uang belasan miliar rupiah dan penyidik menggunakan dua alat mesin hitung uang untuk melakukan perhitungan tersebut. Informasi tentang penggunaan mesin hitung uang oleh penyidik KPK saat penggeledahan rumah HS dalam mobil. Mesin penghitung uang itu berwarna putih. Mesin penghitung uang itu kerap digunakan bank. Alat penghitung uang yang digunakan oleh KPK sudah berada di dalam mobil penyidik dan diletakkan di bagasi mobil selama proses penggeledahan di rumah HS. Kabah pemberitaan KPK Ali Fikri menyampaikan bahwa hasil penggeledahan melibatkan penyitaan sejumlah dokumen yang terkait dengan proyek Kementerian Pertanian RI dalam Kurung, Kementan. Ali Fikri kabah pemberitaan KPK menginformasikan bahwa pada Rabu, dalam Kurung, 6 per 3 tim penyidik melakukan penggeledahan di rumah seorang saksi yang terlibat dalam perkara dengan tersangka SYL di Jakarta Barat. Dalam kegiatan tersebut ditemukan sejumlah dokumen termasuk catatan pekerjaan proyek di Kementan RI dan bukti elektronik. Kabah pemberitaan KPK menyampaikan hal ini kepada wartawan pada Kamis, dalam Kurung, 7 Maret 2024. Ali Fikri menyatakan bahwa selain dokumen dan bukti elektronik, uang tunai juga disita dalam penggeledahan tersebut. Jumlah uang yang disita diperkirakan mencapai belasan miliar rupiah. Ali Fikri menyebutkan bahwa selain dokumen, uang dalam bentuk tunai rupiah dan falas diperoleh dalam jumlah sekitar belasan miliar rupiah yang diduga memiliki kaitan langsung dengan perkara ini. Proses penyitaan dan analisis sedang dilakukan secara cepat oleh KPK. Informasi dari berbagai sumber yang diperoleh Detiko menyebutkan bahwa total uang yang disita oleh KPK dalam penggeledahan tersebut mencapai 15 miliar rupiah. Hanan Supangka telah menjadi saksi dalam pemeriksaan KPK terkait kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, dalam kurung SYL. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!